Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat kurang muslim Kembali lagi kita di program Hal Ustad Ada pertanyaan insyaallah ada jawabannya Bersama saya Ruchi Ardi akan menemani antem semuanya Di 30 menit ke depan yang nantinya kita akan Membahas 3 pembahasan dengan narasumber kita Insyaallah sudah sangat fagi dalam kilomuannya Seperti biasa Sahabat kurang muslim saya ingin menyapa terlebih dahulu Apa kabarnya hari ini semoga senantiasa Dalam keadaan saya wafiat Dan teman-teman semuanya dalam segala Aktivitas ya dimudahkan oleh Allah SWT Dan jangan lupa Untuk selalu mengerjakan Ibadah-ibadah kita ya terutama ibadah yang wajib Kemudian diikuti dengan ibadah-ibadah yang sun Ya sahabat kurang muslim Di segmen yang pertama nanti Kita akan membahas tentang Donasi ya teman-teman Ini lagi banyak sekali Atau memang Bukan musim ya Tapi memang dari dulu juga Sudah ada yang namanya Donasi Namun sebelum saya bacakan detailnya Saya ingin Mengajak terlebih dahulu Untuk terus berdonasi Salam diri peduli Agar kami bisa terus Beroperasional untuk Menyampaikan Pesan-pesan kebaikan Dan tiada lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halo Ustadz Dengan cara chat Keremar WhatsApp 08-529-667-1046 Apabila antem semuanya Miliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut penanggagama Silahkan tanyakan langsung Baik di segmen yang pertama ini Kita hubungi Ustadz Zulham Halo Ustadz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz Bagaimana hukumnya Ketika sebuah lembaga Minta donasi Namun ada minimal donasinya Mohon pencerahan Ustadz Ma'ashirul muslim Wal muslimat Rahimanu Warahmatullahi Wabarakatuh Donasi tentunya Atau kita minta infak Ya Menganjurkan orang Untuk berinfak Sesuatu yang Kalau tujuannya Bukan untuk kita pribadi Tapi untuk lembaga Ataupun dakwah Sesuatu yang dibulihkan Sebagaimana Ayah Nabi Sallallahu alihi wa sallam Memotivasi Kau muslimin Berinfak Untuk perang tabuk Maka ketika itu Kau muslimin datang Dengan berbagai macam Harta yang mereka miliki Ya Ada yang membawa Sebagian hartanya Semua hartanya Ada yang memberikan Harta yang sangat banyak Untuk berinfak Dan bersedekah Maka ini salah satu Hal yang dibulihkan Ketika orang mengajak Orang lain Ya untuk berdonasi Untuk kepentingan Islam Kepentingan dakwah Bukan kepentingan pribadi Kalau kepentingan pribadi Maka hukumnya haram Tidak boleh orang itu Meminta-minta Ataupun mengemis Dalam Islam Itu diharamkan Apalagi sampai Untuk kepentingan pribadi kita Tapi kalau untuk Kepentingan dakwah Kepentingan lembaga Islam Pendidikan Islam Kita mengajak Kau muslimin Untuk berinfak Kita berdonasi Maka silahkan Tidak masalah Ya Nah kemudian Apakah boleh kita Membatasi Jublahnya Tentunya Ini merupakan Sesuatu Yang dia itu Sifatnya itu Tabarro Sunnah Sukarela Ya dari seorang Pendonasi Ataupun orang yang Memberikan hartanya Berinfak Tidak ada unsur Paksaan Kalau tujuannya Memberikan batasan Minimal Mungkin tujuannya Bukanlah untuk Memaksa Tapi untuk Mengajak Karena jumlahnya Kecil Ya Maka dimotivasilah Kau muslimin Cuma 10 ribunya Cuma 20 ribu Ayo kita berinfak Setiap bulan Ya Supaya orang Tidak merasa berat Begitu Tapi kalau tujuannya Untuk apa yang minimal Infaknya itu Wajib Infak wajib Katanya disini 50 ribu Nah ini tidak boleh Tidak boleh kita Menjadikan yang sunnah Menjadi wajib Ya Yang namanya sunnah Ya sunnah suka rela Bagi orang yang mau Melakukannya Ya Sesuka hati dia Ataupun sesuai dengan Keikhlasan dia Gak ada unsur ke Pemaksaan disitu Ya Begitu pula Ya kalau sekali lagi Tujuan kalau membuat Donasinya dengan jumlah Sekian Dengan tujuan untuk Menjelaskan kepada Kau muslimin Gak banyak-banyak Ya Cuma 10 ribu 5 ribu Tapi kalau kita semuanya Bersemangat Berinfak Tentunya akan sangat Membantu dakwah Membantu lembaga islam Maka ini gak ada masalah Kalau tujuannya sebagai ini Ya sebagai untuk Memberi motivasi Atau menjelaskan Bahwa tidaklah banyak Cukup 10 ribu 20 ribu Dan semisalnya Atau juga Ketika ada orang datang Kepada Ya lembaga tersebut Saya mau berinfak 500 ribu Diterima Menunjukkan bahwa Ya jumlah yang dia sebutkan itu Bukan tuju untuk memaksa Tapi ingin menjelaskan bahwa Itu sangatlah sedikit Dan mudah Dan semua kita berinfak Secara rutin bisa Ya Insya Allah mendapatkan Nah teman-teman Donasi ini kita Lihat dulu ya Kira-kira Untuk apa dulu nih Biasanya ini diadakan Oleh sebuah lembaga Ya yayasan Atau lain sebagainya Kalau memang ini untuk Kepentingan orang banyak Maka ini dibolehkan Karena Kebanyakan Pada umumnya Orang-orang yang minta Atau sebuah lembaga Yang minta donasi Itu adalah Untuk kemasalahan umat Jadi ini dibolehkan Ada pun Bentuk minimal donasi Dalam hal ini Maka Biasanya ya Biasanya bentuk minimal donasi itu Adalah sebuah motivasi Untuk Mengajak Apa namanya Masyarakat Bahwasannya Donasi itu Gak terlalu besar jumlahnya Bisa dimulai dari yang kecil Biasanya seperti itu Teman-teman Ataupun kalau seandainya Donasi misalnya Angkanya cukup besar Tapi disitu Biasanya dijabarkan Ini sudah Sudah Untuk Pembelian apa Atau untuk apa Fungsi donasi tersebut Biasanya seperti itu Yang tidak dibolehkan Adalah donasi ini Untuk memperkaya Dari Apa namanya Memperkaya Diri sendiri Maksudnya disini Ya kita bikin Donasi nih Tapi ternyata Untuk kantong Kita sendiri Bukan untuk Kemasalahan umat Nah ini yang berbahaya Ini dilarang Dalam agama kita Kalau tadi Sesuai dengan pertanyaannya Boleh gak ada minimal donasi Maka dalam hal ini Dibolehkan dengan catatan Seperti yang tadi Ini memang Murni untuk Ajakan Bahwasannya Donasi itu Tidak harus Dimulai dari Jumlah yang besar Tapi Nominal yang kecil Juga tidak masalah Namun Lebih baik lagi Kalau nominal yang besar Itu juga bisa Dipenuhi Seperti itu Jadi Pada umumnya Dibolehkan Namun Yang menjadi Dilarang dengan Catatan-catatan Seperti tadi Ya Semoga terserahkan Sabar kumulasi Manti akan kita lanjutkan Di segmen berikutnya Jangan kemana-mana Tetap di program Halo Ustaz Ustaz Bagaimana seseorang Bisa disebut sebagai Orang yang fakir Miskin Namun Ternyata Rumahnya Bertingkat